Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umur 36 hari Selatan Am nah sore hari mau saya siram dulur nah ini bagian tengah bagian atas tidak yang bawah nah sedikit saya sampaikan bahwa umur 36 kalau belum sampai ke Umbi kayak gini lor belum turun sama belum popornya belum besar berarti masih ke daun itu sangat berbahaya lor usahakan KCL sama fungisida yang di vekonasol sama profikonasol ataupun golongan triazol itu harus bisa masuk secara dosis yang lebih tinggi karena resiko nanti kalau pun memang terlalu subur pupus lalu banyak akan memecah buah tidak akan menjadi super dulur nah lihat lor batangnya sudah sampai judur nah ini calon ciri-ciri tanaman yang super kayaknya lor pupusnya enggak usah banyak enggak terlalu tinggi sama judur-judur kita lihat anaknya tiga tapi batangnya sudah besar lor nah begini lor nanti umur 40 sudah kelihatan nanti tapi pengungsian ubinya malah lebih bagus lor nah saran saya kenapa kok selalu menyampaikan fungisida ini fungisida itu insektisida itu insektisida ini nah saran saya lor usahakan umur 20 di bawah pakai sipermetrin itu dosisnya 25 30 sampai 40 mili tunggal lor nggak usah dicampur apa-apa karena musim gaduh nggak seperti musim kemarau nah untuk fungisidanya saya hanya memakai titan baru habis satu wadah sama antrakol baru habis 500 gram lalu saya lebih banyak nutrisi pospat sama kalium lor cobaik kaya gini lor nguluk gudur mantap lor superdor coworkor jelas superdor coworkor nantap lho dudur-dudur jelas super dur hingga yang bawah yang bawah belum saya siram nah mantap lho sekalagi ya saran saya saya termasuk petani yang selalu mengutamakan nutrisi bukan yang mengutamakan fulgisida ataupun pesticida saya lebih baik mengutamakan nutrisi karena ya namanya orang tuh kita kasih vitamin yang lebih agar dia tuh sehat baru perlindungannya kita pakai pesticida bukan berarti anak yang sehat harus kasih pesticida baru nutrisi bukan lho saya lebih baik nutrisinya dulu baru saya kasih apa pelindungannya pakai fungisida pakai pesticida nah ini sedikit mawasan dari saya ya moga-moga bisa membantu dulurku-dulurku ya kalau ada salah kata saya mohon maaf pokoknya tetap berjuang tetap 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 usaha doa usaha sama hidiar lho nah ini adalah ciri-ciri bawang bawang merah yang superdor kowor-kowor jedor jedor kowaku lho sudah nggak usah pakai silika sudah nggak pakai apa yang lainnya lho pokoknya ikuti video-video saya ya moga-moga bisa sedikit membantu kontrol kutani terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jiwa